Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan menyebut harga mie instan tidak akan naik 3 kali lipat. Hal itu berbeda dengan pendapat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Senin 8 Agustus 2022 lalu. Zulhas mengatakan saat ini negara-negara penghasil gandum seperti Australia, Kanada, dan Amerika sudah bisa panen kembali. Bahkan Zulhas memprediksi harga gandum secara global akan turun pada September 2022. Sebelumnya mentan menyatakan bahwa harga mie instan bakal naik 3 kali lipat, lantaran naiknya harga gandum karena dampak Perang Rusia-Ukraina. Mentan menjelaskan saat ini terdapat kurang lebih 180 juta ton gandum di Ukraina yang tidak bisa keluar dari negara tersebut. Sementara Indonesia menjadi salah satu negara yang bergantung pada impor gandum.